Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Dan saya ingin membahas tentang Poin pengembangan kompetensi Karena saya melihat ini banyak teman-teman guru itu Fokusnya itu hanya pada poin-poin pengembangan kompetensi Padahal yang lebih utama itu harusnya Dua, praktek kinerja dan perilaku kerja Ini yang dinilai Sedangkan untuk pengembangan kompetensi Yang berupa poin-poin itu sebenarnya itu hanya sebagai pertimbangan Kemudian dokumen itu hanya dikumpulkan Jadi ada empat variabel Nanti itu empat variabel itu dua dinilai Dua itu apa? Praktik kinerja dan perilaku kerja Kemudian satu dipertimbangkan yaitu Pengembangan kompetensi kemudian dilengkapi dokumen Dokumen itu statusnya dikumpulkan tidak dinilai Jadi sebenarnya fokusnya itu pada praktek pembelajaran dan perilaku Yang lain itu faktor pendukung Jadi jangan kita fokus pada pengumpulan poin-poin Bahkan di beberapa akun TikTok itu bahkan menyebarkan hal-hal yang negatif Seakan-akan kita itu kerjaan kita itu webinar Seminar Terus kapan ngajarnya Ini mindset yang salah itu sebenarnya Mindsetnya salah Padahal poin itu tidak harus dikejar mati-matian Kalaupun kita mencari poin memang ya wajar Memang kita akan di target 32 itu kan Tetapi poin itu tidak harus kita mati-matian ikut perhatihan Nah poin itu sebenarnya ada di sekitar kita Ada di sekitar kita Misalkan kita mengaktifkan kombel di sekolah Itu juga mendapatkan poin Ketakala sebulan sekali saja kombel itu mengadakan kegiatan berbagi praktek baik Maka dapat satu poin Empat poin Kalau satu semester itu enam kali Sudah dua puluh empat Dua puluh empat sudah Belum lagi nanti Kalau guru dilipatkan sebagai observer itu dapat delapan Sudah cukup itu 32 Kalau mau nambah misalkan di kegiatan KKG gitu ya MGMP Kalau tingkat SMP-SMA itu juga sumber dari poin ya Sekali kegiatan itu dapat empat Sebulan sekali saja itu sudah Dalam satu semester sudah dapat Dua puluh empat gitu ya Tidak perlu kita mati-matian Kejar poin dengan mengikuti sertifikat Dengan mengikuti diklat Apakah boleh ya tidak dilarang Nah ini namanya diklat ya tidak dilarang gitu ya Itu bagus-bagus saja Tetapi jangan terlalu kita istilahnya fokusnya itu hanya pada pengumpulan poin Selanjutnya yang perlu diperhatikan bahwa Kita jangan takut ditolak oleh sistem gitu ya Sepertinya ada guru-guru takut Nanti jangan-jangan ini sertifikat tidak berlagu Jangan-jangan ditolak gitu ya Perlu diketahui bahwa yang Sebagai penilai itu bukan aplikasi Yang menilai itu adalah kepala sekolah Jadi hakimnya itu kepala sekolah gitu ya Ada isu nanti Januari katanya itu tidak berlaku Itu sudah sekonter ya dengan regulasi Dengan informasi yang resmi ya Sehingga harusnya itu sudah clear ya Tetapi masih ada yang resah Takut-takutnya nanti aplikasi menolak gitu ya Ingat yang menentukan ditolak atau diterima Itu kepala sekolah gitu ya Bahkan ada kepala sekolah yang takut juga Tidak bisa meyakinkan kepada guru-gurunya gitu ya Sampai segitunya coba gitu ya Ingat bahwa kepala sekolah itu punya hak Sepenuhnya untuk memberikan penilaian Memberikan pertimbangan gitu ya Apakah sertifikat itu ditolak Ataukah diterima Kepala sekolah yang punya wemenang gitu ya Ini juga yang menjadi resah Apakah kegiatan pembelajaran Komunitas pembelajaran Komunitas belajar itu harus di PMM gitu ya Ini juga menjadi polemik Kalau saya baca di regulasinya Tidak ada hak keharusan PMM itu Tidak ada keharusan namanya kombel Itu harus terdaftar di PMM ya Saya tidak menemukan itu Kalau misalkan komunitas belajar di sekolah gitu ya Apa urgensinya didaftarkan di PMM gitu ya Atau kegiatannya di tingkat sekolah Kalau didaftar di PMM itu kan tujuannya Biar diketahui oleh guru-guru se-Indonesia Nanti webinarnya bisa online se-Indonesia Tetapi kalau kegiatannya itu hanya offline Di sekolah Ya tidak perlu didaftarkan di PMM Apakah tidak penting didaftarkan di PMM Ya boleh-boleh saja Tapi kalau ke PMM nanti kan Jangkauannya kan lebih luas Nanti menjangkau guru-guru seluruh Indonesia Tetapi kalau jangkauannya hanya di tingkat sekolah Itu ya tidak urgen untuk didaftarkan di PMM Oke ini barangkali memberikan pencerahan Jadi tidak perlu takut-takut lagi Ya tidak perlu takut lagi mencapai Apakah nanti tidak mencapai 32 poin Toh nanti itu penentunya Hakimnya ditolak atau diterima Itu adalah kepala sekolah Bukan aplikasi Oke saya Geri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh